Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemirsa Rafa TV? Sekarang saya sedang berada di lantai 6 gedung Rafa Tower, Kampus A Win Redempatah, Palembang. Tepatnya pada tanggal 14 Juni 2022, sedang dilaksanakannya ujian SSE UMPTKN 2022. Berikut liputannya. Selasa 14 Juni 2022, bertempat di gedung Rafa Tower, Lantai 6, Win Redempatah, Palembang. Sedang dilaksanakannya pengawasan ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, atau disebut UMPTKN 2022. Dalam hal ini, Win Redempatah menjadi panitia pelaksanaan ujian tersebut. Dalam hal ini, turut hadir Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Haji Muhammad Ali Ramadhani STPMT, serta turut hadir juga Ibu Rektor Win Redempatah, Palembang, Prof. Dr. Nyayuh Haudija SAGMSI, Kepala Biro AAKK Dr. Andes Haji Jumari Swadi MM. Sebanyak 9.993 pendaptar memilih di Win Redempatah, Palembang, pada ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, UMPTKN 2022. Kuota yang akan diterima sekitar 3.426, yang tersebar pada 28 program study. Rektor Win Redempatah, Palembang, Prof. Dr. Nyayuh Haudija SAGMSI, menyampaikan bahwa UMPTKN ini merupakan salah satu jalur untuk bisa masuk ke Perguruan Tinggi Win Redempatah, Palembang. Rektor Win Redempatah, Palembang, Prof. Dr. Nyayuh Haudija SAGMSI juga menyampaikan, UMPTKN adalah salah satu proses untuk menyeleksi calon-calon mahasiswa terbaik, artinya mereka qualified untuk bisa mengikuti proses pendidikan di Perguruan Tinggi Win Redempatah, Palembang. Beliau juga berharap kepada peserta tes UMPTKN agar mengikuti proses seleksi dengan jujur dan bersungguh-sungguh. Bagi calon mahasiswa yang jika nantinya belum melolos seleksi ini, jangan berkecil hati, karena masih ada jalur penerimaan mahasiswa baru melalui jalur UM Mandiri. Bagaimana tanggapan Bapak tentang dilaksanakannya ujian ini, Pak? Ujian ini pada dasarnya adalah mencoba melihat, mencari talenta-talenta terbaik untuk kemudian dijadikan sebagai keluarga besar dari sipitas PTKIN. PTKIN ini adalah sebuah kawah candra di muka yang dari sisi sumber dayanya itu relatif baik untuk menyelenggarakan pendidikan. Dan kami percaya apabila asupan-asupan atau calon-calon mahasiswanya baik, maka akan semakin baik produk atau alumni dari kita. Dan ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mencari talenta-talenta terbaik dari anak bangsa. Baik Pak, pertanyaan yang kedua, dengan dilaksanakannya ujian ini, menurut Bapak bagaimana jaminan keamanan bagi para calon mahasiswa ini, Pak? Oke, keamanan dari sisi hari ini kita masih kondisi pandemi, tentu pertimbangan kita melaksanakan online salah satunya adalah menjaga kesehatan dari masing-masing mahasiswa kita. Kemudian dari sistem, karena PTKIN adalah sebuah lembaga yang tentu saja akan menghindari dari calon-calon mahasiswa yang dari awal cheating atau nakal atau suka nyontek dan lain sebagainya. Kami memiliki berbagai mekanisme dan melalui IT, bentuk-bentuk kecurangan ini bisa kita lihat dari kamera, dari pertama identifikasi karena kita tidak menginginkan ada joki. Identifikasi melalui personal key identification phase. Nah kemudian ketika berjalan, itu kamera harus nyala sehingga kita bisa tahu gerak-gerik dari orang. Dan hal yang kemudian menjadi analisis dari teman-teman petugas pengawas, itu juga mendengarkan apa yang terjadi di ruangan yang bersangkutan. Jadi tidak boleh mute, dia harus unmute. Jadi aktivitas kalau misalnya ada orang yang bisa saja kan, kalau layar itu dia pakai extend, extend layar seperti ini, kemudian ada yang ngasih tahu A, B, C jawabannya. Ketika ada suara-suara yang kemudian mencurigakan, kita melakukan dua mekanisme, mekanisme teguran awal, teguran kedua, dan apabila tidak diindahkan, maka kita menyebut bahwa yang bersangkutan tidak layak menjadi keluarga sekitas akademika dari PT KYN. Baik, pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak bagi para calon mahasiswa setelah ujian ini Pak? Ya, setelah menjadi bagian dari mahasiswa kita keluarga besar PT KYN, maka kami berharap agar semangat untuk membangun peradaban bangsa, dan peradaban bangsa hanya bisa dikawal melalui pendidikan. Serius berbelajar di PT KYN, sebab kami percaya bahwa PT KYN akan melahirkan orang-orang yang unggul, dari kapasitas keilmuan pada satu sisi, dan dibingkai dengan ahlak-ahlak yang baik. Atau dia cerdas, dibingkai dengan ahlak bulu karima. Begini, awal itu begini, jadi dia itu menunjukkan dulu kartu dia, kemudian wajahnya sama apa enggak, gitu. Oleh panitia? Ya, panitia di sini. Kalau sampean, lagi-lagi nguji, gitu ya, tiba-tiba kartunya lain wajahnya, itu klarifikasi dulu. Ini wajah kapan? Wajah masih SDK, wajah SMP, gitu ya. Nah, kemudian suaranya juga didengerin. Karena kadang-kadang kan orang bisa ajakan extend ya, extend pump ya. Jadi dia pegang laptop, kemudian di tayar lain. Kemudian ada yang ngasih tahu, A, B, C, itu kan kedengeran suaranya. Nah, ada suara-suara yang mencurigakan, bukan suara yang lain-lain, suara yang mencurigakan, ngasih tahu itu. Artinya kejelian dari pengawas itu. Itu direkam, Pak. Di rekam, jadi... Capture, ya. Pak, itu prosesnya direkam, dan apabila suatu saat nanti, ketika kita bisa, bisa aja kan, kan orang juga ngawas, tidak selalu fokus satu orang ya. Satu orang bisa ngawas 10 orang, dan lain sebagainya. Nah, ketika ada hal yang mencurigakan, dia denger suaranya. Kalau suaranya tidak ada yang mencurigakan, kan boleh jadi orang itu gatel-gatel ya, kiri kanan, kiri kanan gitu ya. Nah, kemudian tinggal denger suaranya. Kalau misalnya ada gejala-gejala, nanti kita tegur pakai chat, bahwa Anda tolong lebih fokus, misalnya begitu. Kalau enggak, kedua. Kalau tiga, fail sudah. Nah, kemudian untuk yang peserta yang disabilitas seperti apa, Pak? Disabilitas begini, jadi gini. Ini, saya sebut tadi bahwa pendidikan ini adalah tugas kemanusiaan yang ditugaskan oleh sakholik. Selesai sudah ya. Nah, kemudian negara juga menjamin bahwa janji konstitusi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka negara wajib hadir untuk mencerdaskan, termasuk di dalamnya adalah PT KIN. Kaidah kita selalu sederhana, bahwa pendidikan tanpa diskriminasi, dan pendidikan untuk semua. Karena itu, maka orang-orang yang seperti ini kita hormati. Kita pernah dengar cerita dulu ya, kalau nanti suatu saat di alam akhirat nanti, itu orang ditanya, orang yang disabil itu cepat, Pak. Dia ditanyanya. Kalau Anda itu lama, itu mata dipakai HP itu. Dia itu nanti bersyukur. Alhamdulillah, saya itu dikasih Tuhan rupanya. Kan, ya begitulah. Artinya apa? Kalau saya nanya itu dan netral, kita menyiapkan fasilitas brely atau seperti apa itu. Saya nggak tahu teknisnya ya. Tapi secara penjahat. Iya, panok lah. Boleh dibacain, boleh dan lain sebagainya. Banyak mekanisme yang jelas tidak boleh. Tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Tidak boleh menistakan manusia karena sesuatu dan lain hal yang memang given dari Tuhan. Untuk kendala sendiri, Pak Dirjen, ada nggak selama dua hari terakhir ini? Kendalanya kayak tadi lebih pada alam, lebih pada, misalnya tiba-tiba petir dan lain sebagainya itu kadang-kadang ganggu. Dan buat beberapa teman di daerah yang blank spot, itu memang repot. Kembali ke Manuang. Iya. Nggak, ke Manuang. Sudah, tetap juga selesai. Oh, iya. Dengan dilaksanakannya ujian UMPT Kayan ini, menurut Ibu sendiri, bagaimana cara untuk mencetak generasi-generasi bangsa yang kreatif dan inovatif di masa sekarang? Ya, jadi kalau kita bicara tadi tentang mencetak generasi bangsa, sebenarnya perguruan tinggi itu adalah bagian dari lembaga pendidikan. Itu tuh prosesnya sebelum perguruan tinggi, kan ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, gitu ya. Tapi tentu saja dalam kaitannya dengan UMPT Kayan, itu ini adalah proses untuk menyeleksi. Ya, proses seleksi untuk kita memilih calon-calon mahasiswa yang terbaik, yang artinya mereka qualified untuk bisa mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi. Jadi itu intinya. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu ke depannya untuk para calon mahasiswa baru Winraden Pata Palembang? Ya, tentu harapannya kalau yang sekarang ikuti proses tes dengan baik, ya ini persaingan cukup ketat ya. Dari peserta kita, 9.993, yang akan kita terima itu sebanyak 3.426 mahasiswa, calon mahasiswa. Nah, tentu ini untuk mencapai atau menjadi terpilih sebagai mahasiswa baru, artinya harus berupaya penuh. Tapi tentu saja tidak usah kecewa, karena kita punya tahap seleksi berikutnya, yaitu seleksi mandiri, yang sekarang sudah dibuka dan berakhir pada tanggal 8 Juli 2022. Nah, itu silakan mendaftar di sana, karena memang kita tahun ini seperti yang saya sampaikan tadi, cukup banyak yang akan kita terima sebesar 6.000an mahasiswa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Agil Salasabila, selaku reporter Rafa TV dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV. Terima kasih telah menonton!